Halo semua, selamat datang kembali ya channel saya Video kali ini pengen ngebahas Discord update Lalu nanti mungkin di akhir bakal ada Gacha Dreamfest ya, 200db Tapi pake akun lama saya Tadi Siang di live streaming Waktu Nobar match Sinhen lawan Wildhammer Sebelum match itu Ada nge-gacha Dreamfest ya, 200db doang Untuk akun Mjun Jong 100db jadi gak akan gue tayangin So Kita mulai aja ya Update Discordnya Soal pertama Update exchange medal ya Kemarin itu kan Kayak ada rumor SSR ticket Baru keluar lagi Setelah update Terus Kalian bisa dapetin BGM Terus Item-item lain lah Pokoknya yang berhubungan sama Lapangan ya Yang bisa kalian edit Jadi lapangan home kalian ya Nah Di poin pertama ini Ini kayak diminta Biar Supaya ada listnya ya Jadi jawabannya Cuman nanti Mungkin ke depan Akan ada Kayak Notifikasi Untuk Item-item yang ada Di Medal exchange shop ini ya Jadi kalian bisa cek Sendiri Langsung ke list Yang bakal dikeluarin Di notice Di update ke depan ya Tapi gak tau kapan Gak ditulis Dan itemnya sendiri Ada 200 lebih ya Jadi Mungkin kalian harus Sering-sering ngecek Untuk exchange medal shop ya Karena Cukup lumayan banyak item Yang dijual juga nih Kalau Berdasarkan Poin pertama ini ya Terus kita ke poin kedua Jadi Poin kedua ini Ada yang ngasih Beberapa poin Atau Masukan ya Buat masukkan ke depan Dan dia langsung Kasih Kayak poin-poin aja ya Jadi poin pertama Story mode Dikasih Yang mode extreme Kalau gak salah Sekarang cuma sampai Very hard ya Jadi Normal Hard Dan very hard Dia minta Supaya story mode Ditambahin yang extreme nya gitu Jadi ada 4 stage mungkin Tapi Ya gak tau ya Bakal susah Atau gimana jadinya Kita lihat aja lah Harusnya ini Jadi DB tambahan ya Kalau misalkan Diwujudkan Terus Kemarin kedua Poin transfer overhaul Should Only Garansi SSR Jadi ini kayak Yang mana ya Saya juga bingung sih Sebenernya Pokoknya Ada kayak Transfer gitu Jadi kayak Di satu titik tertentu Harusnya Ngasih Garansi SSR sih Jadi kayak step up Tapi modelnya Banner yang tipenya DC atau DF ya Terus Reduce the number Of older unit Jadi SSR ticket Itu kan sekarang Poolnya banyak banget ya 200 lebih Hampir 250 Kayaknya bahkan lebih Kayaknya Ya Paling nggak Kalau bisa Dibuang-buang Pemain yang Nggak ada Bonnya ya Di pool SSR ticketnya ini Supaya Nggak dupe-dupe terus Dan dapat pemain-pemain lama Terus ya Karena kemarin Saya buka 7 SSR ticket Itu cuma Satu yang baru Jadi Jadi bener-bener SSR ticket Poolnya udah Ngaco banget Buat Ngarapin Dapet pemain Baru dari SSR ticket Mungkin agak sedikit Susah ya Online lobby Soal keempat Di sini Poin ini Soal keempat Online lobby Itu mungkin Bisa di Kayak Buka room Sendiri ya Buat Satu rule Udah gitu Yang lain bisa Nyari Masuk Tanpa harus Main sama Janjian Sama temen ya Jadi sekarang ini Kan kalau kita Pengen Friendly match Kayak mesti Janjian dulu Sama temen Atau lewat Live streamer Jadi ya Kedepan mungkin Kalau misalkan Ditambahin Semacam Online lobby Jadi kita bisa Buka room Siapapun bisa Masuk gitu ya Itu mungkin Bakal lebih oke ya Buat Test team ya Kedepan Terus Inventory Buat skill Sama player Katanya Mesti dinaikin Ini Bukan buat player sih Player sih Kalau gak salah Mentok di 3000 player ya Menurut gue Yang perlu ditambahin itu Yang buat skill Sama blackball sih Kadang-kadang suka Penuh ya Special skill khususnya Special skill Blackball sama Satu lagi apa gitu Item Apa tuh Yang sering Sering penuh banget ya Kalau gak salah sih Blackball sama Special skill sih Yang sering penuh ya Jadi Kayaknya itu perlu 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 tambahan deh Mungkin blackball Gak terlalu urgent Tapi special skill Atau skill Punya Spesifik satu pemain Itu perlu Perlu ditambahin deh Gak cuman 999 ya Kalau gak salah mentoknya sekarang Kemampuan Buat melihat match Teman Yang bukan ada di club ya Jadi kalau misalkan Kita mau nonton Sebenarnya yang pemain yang ada di club Bisa kadang-kadang kelihatan ya Cuman Ini dia minta Kayak Kalau misalkan teman juga Mungkin bisa ditonton juga ya Biar sebagai referensinya Makin luas Increased number of ticket Blackball in the league Oh Oh Oke 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 Di liga itu Mereka kan update-nya Tiap 2 bulan sekali ya Jadi kayak cepet banget gitu Barang-barang di liga Cepet banget Abis Dan harus nunggu 2 bulan lagi Buat reset Jadi kayak minta ditambahin Isinya Tapi Kalau ini ditambahin Kayak main yang Liganya masih di bawah Kayak nunggu Apa Buat belinya Makin ngap gak sih Kalau yang liga di atas Mungkin cepet ya Buat ngebeli item-itemnya Tapi kalau liga yang Baru mulai main Kadang-kadang 2 bulan pun Gak habis kebeli semua ya Kayak saya udah mulai kesulitan Buat beli SSR ticket Sama tiket-tiket gitu Beserta blackball ya Kalau zaman dulu kayaknya Tiap kali reset Langsung plok SSR ticket Abis Blackball Abis sekarang Mulai kesulitan Buat beli blackball SSR Di liga shop ini ya Terus Retry button Jadi ya ini buat time attack sih ya Kalian udah tau lah Seperti biasa Retry button Jadi gak usah Tutup aplikasi Buka aplikasi gitu Dan terakhir Soal liga mode ya Dibikin sama kayak Club competition Jadi ada deck Satu khusus buat liga Itu bakal kayak Buat mag fishing Atau Pengaturan match ya Jadi kalau misalnya Ketemu club sendiri Tinggal diganti gitu Timnya biar lebih Gampang dapet poin Itu Sering banget terjadi ya Khususnya di rank yang Tinggi-tinggi A atau S Itu sering banget terjadi Jadi ya buat poin-poin ini Si Kimoto Atau developernya Cuman bisa Makasih Nanti bakal dikonsider ya Dan bakal dikasih tau Ketika Udah selesai Update-nya ya Update-nya bakal keluar lah Gitu ya Can you add The skill removal ticket? Oh Skill removal Masalah skill removal ya Kayak Sekarang ini Kurang banget gitu Mungkin Kalau bisa ada Kayak semacam Skill removal Di club transfer Friend transfer Atau medal exchange shop Biar bisa langsung tuker Barang-barang langka Seperti skill removal ya Atau mungkin Pakai free dream ball ya Sekarang ini kan Cuman ada Skill removal yang Pakai pet ya Tapi Jawaban si Kimoto Itu Skill removal itu Dikasih Sesuai dengan game balance sih Jadi emang item Yang memang harus kalian Keluarin duit Untuk sekarang Tapi kalau misalkan Berdasarkan dari event Ya Mungkin Dikonsider aja ya Kedepan Buat Dinaikin Skill removal yang bakal Dibagi-bagi di Event ya Next Future WC event World Cup World Challenge Oke World Challenge ya Future World Challenge event Oke Di World Challenge terakhir Itu ada Sekaligus Tiga pemain Atau tiga team EQ ya Jadi Kayak Kita agak kesulitan Mungkin untuk pake Pemain Yang Buat ngeridus stamina Costnya ya Jadi Kayak mesti pake EQ Terus buat ngeridus stamina Tapi pemain EQ Juga gak gitu banyak kan Jadi Diminta untuk Variasi Stage nya Biar Untuk Diakal-akalin Reduce stamina Costnya Lebih Enak ya Tapi menurut saya Ini Salah sih Kayak Gak tepat sasaran ya Kalau menurut gue WC itu mainnya Sebenernya Kalian siapin 25 team Atau Kurang Dari itu Mungkin bisa 20-25 team Dengan Variasi skill Yang nyesuain Stage nya Jadi dari Stage round 1 Itu S1 mungkin Stage 2 Atau round 2 Itu mungkin Sekitar S10 mungkin Kalau di stage 5 S99 ya Jadi kalian Bikin aja Variasi sebenernya Team Kalian 20 team Sampai 25 team Buat nyesain WC Itu udah cukup sih ya Gak perlu peduliin Soal reduce stamina Cost ini Karena SSR yang kalian dapet Dari WC juga Harusnya bisa dipakai Di stage-stage yang WC ke depan ya Jadi untuk poin ini Saya rasa sih Gak guna ya Kalau misalkan Dia minta Variasi untuk EQ team Jangan EQ 3 Kemarin terus Latin Kalau gak salah ya Atau WI 2 ya Soal variasi Gak terlalu banyak Yang penting Kasih aja terus SSR nya yang bagus-bagus lah Di WC Itu yang poin terpenting sih Sebenernya ya Terus soal berikutnya Dua terakhir ya Ini kayaknya ya I know this kind of banner Are free But it's hard same 35 juta download Globally I didn't scroll Oh Ini soal kemarin Yang 35 juta download Kan ada Kayak banner gratisan ya Dan Ini orang yang lapor Sama sekali Gak dapat SSR Dari campaign itu Jadi kayak Gimana ya Gue ngerti sih Itu kan Gacha gratisan ya Chance nya juga Harusnya 3-5% Tapi kayaknya 3% Jadi Saya sendiri pun Cuman dapet 3 SSR ya Dari campaign 35 juta download Itu yang gratisan Dan 2 Di antara 3 itu Dupe ya Cuman 1 ada Pemain yang baru Dan itu pun Gak kepake ya Dapet khas Yang FBS Kalau gak salah Jawabannya cuman Ditunggu aja Campaign Anniversary Yang keempat Di Juni Disitu kalian bakal dapet Pemain Sesuai dengan login kalian Dan mudah-mudahan Kalian suka ya Jawabannya cuman begitu aja Dan tiket disini tuh Harusnya udah dibagiin ya Kemarin yang di bulan 12 Tapi masalahnya Ini gak tau nih Dikasih lagi apa enggak gitu ya Tiketnya Modelnya kemarin itu Kayak ada 10 transfer Kalian bisa pilih 1 Dan diantara 10 pemain itu Ada DC atau DF Yang Diset ya Keluarnya gitu Dari tahun 2018 2017 gitu ya Jadi Mungkin tiketnya Bakal mirip-mirip Dan nanti di Anniversary keempat Kalian dapet tiket lagi Yang 2019 mungkin Saya juga gak tau ya Next ini soal baju Uniform Untuk Argentina Perancis sama Jerman Di WI ya Jadi katanya nanti Di sekitar Juni Itu kalian bakal dapet Free mission Yang bakal Dengasih 3 baju negara ini Waktu AK-WI ya Jadi ditunggu aja Waktu Juni nanti ya Awal anniversary Harusnya Oke next Soal Nankatsu FC Nankatsu FC ini Ikut liga Di Jepang Liga Profesional Dan kondisinya Sekarang dia udah masuk Di Kanto League Second Division Jadi masih jauh banget Sebenernya perjalanan dia Buat sampai ke J1 atau J2 Masih ada J3 JFL Sudah gitu Kanto Division 1 Dulu Sebelum Naik nanti ya Jadi ya Tiap kali Nankatsu FC ini Menang di Liga Profesionalnya Ini Kita bakal Dapet Dream Ball Sesuai dengan goal Yang dicetak oleh Nankatsu FC ini ya Jadi Ya dukung terus aja Dan terakhir Kemarin Waktu April Di Event Mission Atau Pokoknya ada kayak Event gitu Kalian Buat Ada dikasih kayak Main Valentin ya Sebenernya lebih tepatnya Dating Simulator mungkin Jadi kayak Tsubasa Di Sama sana ini Kayak ada yang Orang ketiga Nusuk gitu Dari belakang Tapi ya Ceritanya kocak Dikutiin Sampai Kayak ada Tsubasa yang Pensiun Gak main bola Demi Dendang kepala Kepala Selingkuhannya Sana ya Jadi kocak sih Sebenernya Untuk diikutin Skenaryonya Jadi kalau kalian Ada waktu Pengen Coba-coba Skenaryonya Lumayan Cukup bikin Perut terkocok ya Oke semua Untuk update news Discord Seperti itu aja Minggu ini Nanti di belakang Kalian bakal lihat Ini ya Apa namanya Gacha 200db Di akun lama gue Sorry gak ada Gacha di akun Mjoon Karena Kondisinya Kemarin 100db So Thank you for watching Bye bye Skenaryo